Dalam melanjutan kasus kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu seberat 0,20 dengan Tedakwa Edwin Wirabakti, balik digelar di pengadilan Negeri Jambi, Selasa Sore. Dalam sidang kuasa hukum Tedakwa, Edwin meminta supaya Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman karena Tedakwa tidak pernah melakukan tindak pidana lain. Tedakwa kooperatif dalam persidangan, Tedakwa mengaku mensal, dan Tedakwa berjanji tidak mengulangi lagi. Keringanan kata-kata sebutan yang telah menyebutkan oleh sebuah hidup umum dan mengimbangkan bahasanya setelah kata-kata edwin, tidak pernah melakukan tindak pidana lain. Mereka di depokasi di dalam persidangan, dan menjadi tindakan berpikir. Di dalam persidangan Tedakwa, Edwin juga meminta supaya Majelis Hakim memberikan hukuman yang ringan kepadanya. Pasalnya dirinya mengaku menyesali pebuatannya. Perlu diketahui dalam sidang tuntutan pekan lalu, Jaksa menyatukan kalau terbukti secara osa dan meyakinkan besalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan satu dalam bentuk kenyok tanaman, di mana diatur dan diancam pasal 114.1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Dengan tuntutan penjara selama lima tahun dan dendul 800 juta rupiah subsidia enam bulan penjara.